Selamat datang, teman-teman peserta webinar Roadshow Lomba Virtual Inovasi Teknologi Bisa AI 2021. Perkenalkan, nama saya Adis Dini Kasa Sirahusna dari Telkom University, selaku student ambasador Bisa AI, sekaligus moderator pada malam hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mengenal cyber security bersama Kak Arman Maulana Siddiq dari Universitas Islam Bandung, dan juga selaku student ambasador Bisa AI. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk para peserta webinar dan Kak Arman, selaku materi yang telah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami dalam webinar kali ini. Saya juga ingin memperkenalkan bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian yang diselenggarakan untuk pengenalan peserta tentang Lomba Virtual Inovasi yang diadakan oleh Bisa AI pada tahun 2022 nanti, yaitu akan diselenggarakan pada 22-24 Februari 2022 yang akan terdiri dari 4 kategori perlombaan, yaitu Hackathon AI, Line Follower Robot, Data Mining, dan Karya Tulis Ilmiah CPKI. Jadi, ditunggu ya teman-teman nanti untuk lomba yang akan diadakan oleh Bisa AI pada Februari. Nah, pada malam hari ini kita sudah bersama dengan Kak Arman. Jadi, mungkin bisa share screen Kak Arman atau saya yang share screen? Adisi. Oke, abang sudah terlihat ya, silahkan ya Kak. Oke, teman-teman dari Kena Paling Malam hari ini adalah Kak Arman dari Universitas Islam Bandung. Yaitu merupakan salah satu mahasiswa farmasi di Universitas Islam Bandung ya Kak. Kemudian Kak Arman juga berprestasi dalam beberapa hal yaitu ada juara dua, Olimpiade Kimia, kemudian First Winner, Sabu Tenis. Wah, Kak Arman benar-benar mulai telan sekali ya. Ada Delegate WHO Asian World Model United Nations pada Agustus 2021. Kemudian Honorable Mention Islamic National Competition pada Agustus 2021 juga. Kemudian merupakan salah satu delegasi dari ILO di Global Millennial Model United Nations pada Juli 2021. Kemudian, oh banyak sekali nih, delegasi dari UNESCO di International Model United Nations juga. Kemudian, kemudian tadi yang juara-juara tadi, kemudian orang yang lain bisa mungkin nanti dicek di LinkedIn-nya Kak Arman, yaitu Arman Nonasih juga. Oke, sekarang pengalaman kerjanya. Sekarang ada di ISEC Bandung, kemudian kampus ambasador International Moon juga. Kemudian, oh banyak sekali ya Kak Arman. Yang sampai sekarang ini ISEC Bandung ini ya, sama kan bisa AI? Kalau yang sekarang tuh bisa scroll ke atas dulu ya Kak. Oke, oh iya bener-bener. Kalau yang sekarang ada di Tutor Video Solution Maker Cohen, dan juga student ambasador bisa AI, kemudian di ISEC Bandung. Keren sekali Kak Arman ini. Oke, mungkin untuk lebih lanjutnya bisa dicek di LinkedIn-nya Kak Arman ya, Kak. Ya mungkin Kak Arman bisa mulai menjelaskan ya? Ya, siap. Terima kasih buat Kak Disti sebagai moderator pada webinar kali ini. Untuk itu, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Arman Molna Siddiq. Saya kuliah di Universitas Islam Bandung dan jurusan farmasi. Untuk itu mungkin teman-teman semuanya sangat mengira atau bukan mengira gimana gitu. Jurusan farmasi kok malah ngebahas cyber security, betul-betul ganyembung gitu. Sedangkan cyber security ini sendiri sangat berhubungan dengan jurusan keadisinya sendiri gitu. Jurusan dari komuniversity, informatika. Untuk itu, meskipun rumpun saya dalam bidang kesehatan, tapi juga yang namanya ilmu ya kita harus serta-merta mencari ilmu sampai sebuah-sebuah saya gitu. Maka dari itu, saya juga untuk itu dapat mempelajari bagaimana sih cyber security tersebut gitu. Untuk itu, saya juga pada webinar kali ini akan menjelaskan bagaimana ataupun mengenal cyber security dari dasarnya sendiri. Nah, next. Kak Disti, tolong next. Nah, pada topik pembahasan kali ini, sebenarnya ada tiga gadis besar yang akan saya bawakan. Yang pertama, yaitu tentang elemen of cyber security. Kemudian yang kedua adalah cyber crime. Dan yang ketiga, mungkin ya teman-teman semuanya tunggu gitu ya. Yaitu adalah quiz time, ataupun waktu quiz gitu nanti. Nah, untuk penjelasan topik yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang elemen of cyber security. Tolong next lagi, Kak. Nah, dari pengertiannya sendiri, bisa dilihat bahwa cyber security ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan percengahan ini dengan deteksi terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu sistem komputer. Jadi, untuk teman-teman semuanya, di era yang serba digital ini, ataupun cyber security juga, sering disebut juga sebagai satu praktik keamanan yang wajib dikuasai oleh semua orang yang menggunakan internet. Nah, pasalnya, teman-teman semuanya, saat ini, semua orang juga pasti sangat bergantung pada apa yang namanya teknologi. Untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari, baik itu individu, perusahaan, hingga institusi seperti kampus, ataupun pemerintahan sekalipun. Nah, untuk itu, teknologi sendiri ataupun internet, sebagaimana kita ketahui, dilakukan untuk dapat melakukan transfer data, seperti mencari informasi, ataupun berkomunikasi dengan orang lain, seperti berkomunikasi antara satu kota sama teman, ataupun beda kota, ataupun bahkan bisa sampai beda negara. Nah, untuk itu, cyber security ini juga sangat berguna untuk dapat menyimpan beberapa data penting di berbagai perangkatnya. Nah, untuk itu, untuk dapat memastikan bahwa semua aktivitas dan juga data yang ada pada internet tetap aman, dan terjaga dari macam-macam cyber camp, maka dibutuhkanlah cyber security dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu, terus juga di zaman ini, di perkembangan teknologi, informasi yang sangatlah pesat, terutama pada penggunaan internet, yang terakhir disebabkan oleh perkembangan dalam bidang pendidikan ataupun pengetahuan sendiri. Oleh karena itu sendiri, perkembangan tersebut, maka perlu dikembangkan pula sistem penanggulangan sistem keamanan komputer di dalam dunia maya, ataupun dalam penggunaan internet, supaya apa yang kita lakukan dalam penggunaan ataupun pengaksesan internet lebih terasa aman dan juga nyaman. Sehingga, sebagai pengguna sendiri, teman-teman semuanya, sebagai user, tidak lagi dapat merasa khawatir dalam penggunaan internet. Nah, dan juga terus, dalam penggunaan tersebut juga, agar tidak dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak terbutuh, yang mungkin untuk kehidupan cyber camp, atau yang sering kita kenal juga sebagai kejahatan dalam dunia maya. Tolong, next, Kak. You nggak jelas. Nah, untuk dalam cyber security ini sendiri, memiliki beberapa elemen, yang diantaranya ada enam. Yang pertama yaitu application security, kemudian kedua network security, dan yang ketiga information security, keempat operational security, yang kelima disaster recovery planning, dan yang terakhir, yang keenam adalah end user education. Nah, untuk itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di tiap-tiap elemennya. Nah, untuk yang pertama yaitu application security. Mungkin teman-teman semuanya ada yang sempat mendengar beberapa elemen ini, seperti application security sampai end user education gitu ya. Nah, untuk itu, untuk yang pertama ini kan, application security, biasanya aplikasi ini dapat diakses melalui berbagai jaringan, ataupun dapat membuatnya berpotensi mendapatkan sajangan cyber. Nah, dalam perentanan ini sendiri, biasanya dapat membuat teman-teman semuanya perlu menerapkan apa yang dikatakan application security, seperti yang terkena pada PPT. Nah, untuk application security ini sendiri, pada dasarnya, secara sebenarnya, kalau misalkan saya jelaskan itu, ya itu adalah usaha untuk dapat melindungi, dan juga meningkatkan keamanan aplikasi dari ancaman yang mungkin dapat terjadi gitu ya. Apalagi kalau misalkan ya, teman-teman semuanya, kita kan sekarang sering menggunakan internet, dan internet itu sangat luas kalau kita bisa mengakses beberapa informasi, ataupun dapat mendownload beberapa aplikasi yang mungkin kita tidak tahu itu adalah ancaman, sebuah ancaman, ataupun adalah sebuah keamanan sendiri gitu ya. Nah, untuk itu, dalam, biasanya, dalam website toko online, ataupun e-commerce, misalnya yang sering kita pakai mungkin seperti, yang sering kita ketahui mungkin saya bisa seru, bisa sebut company-nya, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ataupun yang lainnya. Nah, misalnya, teman-teman semuanya gitu, ketika mendaftarkan diri dalam e-commerce ini, ataupun dalam e-commerce tersebut, maka harus semuanya untuk perlu meningkatkan keamanan website, untuk dapat memastikan data Anda, ataupun data teman-teman semuanya, ataupun para pelanggan dapat aman dari ancaman peretas gitu ya. Nah, biasanya, pasti teman-teman semuanya sudah pada tahu gitu ya, untuk cara yang pertama, biasanya nih ya, yang bisa dilakukan adalah autentifikasi. Nah, pasti sudah pada tahu seperti kayak wajah, ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, untuk prosedur autentifikasi ini sendiri juga, biasanya memastikan hanya pengguna resmi yang dapat mengakses aplikasi. Misalkan, permintaan username, ataupun dan password pengguna gitu ya. Selain itu juga, terdapat autentifikasi dua faktor, sistem memberikan, jadi, di mana autentifikasi dua faktor ini juga, di mana sistem sendiri memberikan akses masuk kepada pengguna, setelah menyelesaikan dua bentuk autentifikasi gitu ya. Yang pertama nih, biasanya berupa username dan password gitu. Nah, terus lagi, ada lagi yang bentuk kedua. Autentifikasi yang kedua ini, biasa berupa kode yang dikirim ke ponsel, ataupun sidik jari misal, ataupun juga bisa hinggir penggunaan wajah ya. Nah, terus, kita masuk ke cara yang kedua. Tadi kan cara yang pertama. Ada juga cara yang kedua, yaitu adalah cara otorisasi. Ataupun apa? Eh, jangan di situ, tempat itu, tempat itu, tempat itu, tempat itu, tempatnya. Nah, untuk otorisasi ini sendiri, biasanya hanya bisa terjadi setelah proses autentifikasi berhasil. Jadi, ketika sistem berhasil, sistem sendiri akan mengecek sejauh mana sih keunangan penggunaan dalam menggunakan aplikasi itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian, selanjutnya, ada tahap di mana enkripsi gitu ya. Dengan enkripsi ini sendiri, data sensitif para pengguna, jadi aplikasi tidak akan bisa dibaca oleh pelabok kejahatan cyber. Jadi, semua pelanggan pada e-commerce, company-company di Indonesia misalkan, dapat dilindungi oleh enkripsi ini sendiri gitu ya. Jadi, enkripsi ini sendiri adalah di mana posisinya sistem akan dilindungi oleh keadaan sebenarnya sendiri gitu. Jadi, kejahatan cyber orang-orang jahat yang mungkin kita tidak ketahui. Nah, untuk besar arusnya sendiri gitu, kan besarnya arus terlalu lintas data di internet, dapat membuat enkripsi data menjadi salah satu cara untuk dapat memincari ataupun menghindari ancaman cyber. Terus juga mungkin teman-teman semuanya ada yang tahu seperti kayak logging gitu ya. Nah, untuk logging ini sendiri biasanya yaitu berupa perekaman informasi atau aktivitas dalam sebuah sistem gitu ya. Jadi, kalau ibaratnya logging juga ngerekam informasi siapa aja sih yang berusaha buat akses sebuah aplikasi. Jadi, kalau misalkan ya teman-teman semuanya misalkan mau akses ke aplikasi A, nah, si pembuat aplikasinya sendiri ini pasti tahu siapa sih yang dapat mengaksesnya sendiri gitu. Misalkan, dikatakan ada orang, 100 orang gitu yang mengakses. Nah, kita kan nggak tahu gitu yang mengakses aplikasi A ini siapa aja. Cuma, kalau misalkan si pembuatnya bisa tahu malah sampai data-data pencadinya ataupun namanya sendiri, dia bisa tahu gitu ya. Nah, itu yang didapatkan logi. Nah, itu yang didapatkan logi. Nah, itu yang jadi ngegangguan kenapa sih ya? Jadi, tahapan aplikasi yang saya diri-diri ada yang terakhir gitu ya. Yang namanya adalah bugi keamanan aplikasi. di mana ini adalah proses untuk dapat memastikan semua proses keamanan berhasil baik. Kemudian lanjut ke elemen yang kedua yaitu network security. Untuk network security ini sendiri mungkin adalah ancaman pencurian data yang semakin tinggi membuat teman-teman semuanya pastinya membutuhkan sistem keamanan lebih dari sistem punya gitu. Nah, jadi ibaratnya network security ini kalau misalkan dijelaskan secara secara sederhana ini adalah suatu upgrade dari sistem sebelumnya yang belum disempurakan gitu ya. Termasuk keamanan di jaringan di mana lalu lintasnya sendiri terjadi sebuah hari gitu ya. Karena ya mungkin berapa miliar orang di dunia yang sekarang ada gitu ya. Pasti tiap harinya tidak akan untuk jaringan yang mempunyai internet gitu ya. Pasti semua orang berpelajar di internet. Untuk network security ini praktik terlindungan jaringan internal jadi teman-teman semuanya dengan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, untuk itu network security ini sangat penting terutama bagi perusahaan ataupun company yang menggunakan sistem jaringan dalam aktivitasnya. Ya, pasti kita tahu company-company besar yang ada di meja gitu ya. Terus juga ada fungsi lain dari network security ini sendiri yaitu untuk melindungi aset perusahaan ataupun dapat melindungi dari perusahaan tersebut dari ancaman cyber crime ataupun serangan orang jahat dari luar yang akan mengganggu perusahaan company-nya sendiri gitu ya. Nah, selain itu perlindungan jaringan membuat pengelahan lalu lintas jaringan dapat lebih efisien gitu ya. Jadi, cyber security ini mempunyai banyak-banyak elemen diantaranya network security yang memang kalau misalkan network security ini tidak ada dari elemen tersebut maka elemen tersebut juga tidak akan sesempurna dari ke-6 cyber security ini gitu ya. Nah, untuk itu contoh umum yang mungkin bisa saya contohkan ketika network security digunakan yaitu ketika penggunaan antivirus dan firewall jadi kalau teman-teman semuanya yang belum pada tahu ataupun mungkin ada yang lebih tahu juga jadi firewall itu sendiri adalah sistem keamanan jaringan komputer. Nah, kenapa digunakan sistem keamanan ini? Karena digunakan untuk dapat dilakukan untuk dapat mendeteksi yang namanya ancaman yang muncul dari malware ataupun virus-virus ya lainnya gitu ya. Nah, selain itu teman-teman juga dapat menggunakan two-factor authentication dan juga dapat mengganti password secara berkala. Pastinya juga kalau misalkan kita nih ya ketika membuat Instagram ataupun Facebook ataupun yang lainnya pasti kita juga enggak sekali-kali maksudnya dalam kita menggunakan media kita enggak hanya sekali menggunakan satu password. Misalkan sebulan sekali pasti ganti ataupun ketika kayak udah ada wah kayaknya akun kita bakalan dibobol sama orang nih berdasarkan feeling ya pasti teman-teman semuanya juga bakalan mengganti password tersebut secara berkala gitu ya. untuk itu ada penjelasan yang ketiga yaitu tentang information security nah teman-teman semuanya information security ini juga bisa diartikan sebagai perlindungan kepada informasi ataupun sistem dari akses penggunaan gangguan modifikasi dan juga kerusakan yang tidak diizinkan oleh orang luar gitu ya nah untuk itu terkadang banyak orang yang tidak bisa membedakan information security dengan cyber security gitu ya nah untuk itu kan sama-sama wah belakangnya security ini keamanan berarti sama aja dong pusinya tentu pasti ada perbedaannya juga dimana information security ini juga adalah bagian fisial dari cyber security jadi mereka kedua ini tidak dapat dibisahkan yang dimana prosesnya sendiri merupakan didesain khusus untuk dapat mendapatkan keamanan data yang telah kita punya gitu ya nah kemudian cyber security ini juga merupakan apa ya istilah gitu ya yang lebih general ataupun umum dibandingkan information security jadi cyber security ini juga lebih umum keadaannya daripada information security dan information security ini ibaratnya kalau misalkan kita membuat laporan ibaratnya subabnya gitu lah nah untuk itu secara khusus terkadang ada pekerjaan untuk dapat menangani information security jenisnya sendiri bisa beragam teman-teman semuanya juga pasti tahu gitu ya terlepas dari itu menurut info security institute yaitu company teknologi yang ada di Indonesia yang telah saya baca mengatakan gitu ya beberapa pekerja ini biasanya memang membutuhkan latar belakang programmer yang kuat jadi benar-benar seperti apa ya tidak serta-merta setiap orang bisa melakukan keamanan information security ini nah biasanya lulusan-lulusan ya teknik informatika ataupun lulusan-lulusan perkuliahan yang sangat berkaitan dengan teknologi gitu ya nah kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan operational security gitu ya nah untuk operational security ini adalah dimana kolaborasi antara tim keamanan IT dan tim operasi perusahaan sendiri gitu ya nah untuk itu kalau misalnya dicontohin nih Indonesia jumlahnya memang belum sebanyak security operation di luar negeri kalau menurut sumber yang saya baca literasi yang saya baca menurut firmware ataupun mungkin ada teman yang tahu gitu ya jadi firmware itu adalah sebuah perusahaan virtual machine Amerika Serikat gitu ya perangkat keras jadi dia mengatakan bahwa operational security ini sendiri juga memiliki tanggung jawab utama untuk menintegrasikan alat proses dan juga teknologi milik perusahaan yang endingnya nantinya sendiri kalian tuh satu gece kalian tuh satu gece nah yang endingnya sendiri nantinya beberapa hal tersebut akan dimanfaatkan untuk dapat menjaga perusahaan sekaligus mengurangi versika operasional tidak pertanyaan the queen base adalah yang itu yang sore yang di Quickly menek 后 yang ini itu karena Bagaimana kata-bagaimana? Halo kak, ada instrukturannya nggak? Masukin lagi, Min Halo, ada kak Barusan, kayaknya jaringannya keputus ya? Iya, barusan itu khusus Bisa ada info? Ya, bentar ya Nah, si, itu kemana? Terusnya wifi Itu Si, apa? Kemana? Wifi Nah Halo des, kak disini, untuk suara saya cukup terdengar nggak? Iya kak, terdengar kak Tengar ya? Nah, untuk itu kita lanjut ke pembahasan elemen cyber security yang kelima Nah, gimana yang kelima ini adalah disaster recovery planning Gimana disaster recovery planning ini sendiri merupakan perencanaan Untuk pengolahan secara rasional terhadap sistem informasi yang akan Dan telah terjadi Jadi, ini ya ibaratnya kayak planning Planning itu kan perencanaan Jadi, apabila kita dalam menggunakan cyber security ataupun keamanan komputer Kita juga harus perencana akan sesuatu yang dapat terjadi Ataupun yang mungkin telah terjadi Yang telah terjadi ke komputer tersebut Ataupun ke sistem tersebut Nah, di dalamnya sendiri Terdapat aspek Ataupun Apa ya? Dibilangnya Ya Apa? Atas front of information system gitu ya Jadi, suatu sistem yang Tidak akan dihilangkan dari cyber security sendiri Nah, seperti halnya Pada contohnya mungkin Bisa digunakan contoh sebagai polis asuransi gitu ya Teman-teman semuanya Jadi, harus juga Suatu perencanaan preventif Ataupun pencegahan Terhadap bencana pada sistem informasi Dan juga pemulihan pasar bencana yang efektif Harus juga dapat dirasakan manfaatnya Walaupun bencana yang tak pernah terjadi gitu ya Jadi, ibaratnya Ya, apa yang saya bilang tadi Ketika planning-planning ini adalah Suatu sistem nitigasi Di dalam suatu sistem keamanan Untuk menjaga Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi gitu ya Namun Di balik itu juga Mungkin saja Bisa terjadi runtuhnya sistem informasi itu Dan Ketika runtuh sistem informasi itu sendiri Merupakan bencana Dan juga Dapat terhentinya kegiatan sehari-hari Karena kehilangan informasi Jadi, kalau misalkan nih Kita tidak melakukan planning Misalkan Planning-nya Misalkan kita Mau mendownload sesuatu gitu ya Ya, berarti Kalau misalkan kita mau mendownload sesuatu Kita berhubungannya dengan internet Dan di dalam internet sendiri Bisa masuk berbagai informasi Ataupun berbagai jebakan Yang dapat masuk ke dalam laptop kita Seperti halnya hacker gitu ya Nah, ketika kita salah download aplikasi Mungkin hal tersebut juga Kita harus memikirkan nih Wah, kita tidak tahu Aplikasi yang itu itu yang mana Ataupun aplikasi yang dikatakan jatuh yang mana Berarti kita juga harus menjaga Sistem Keamanan File-file yang telah ada di dalam Komputer kita Ataupun mungkin perangkat lunak seperti HP Untuk kita jaga gitu Misalkan Di backup Ataupun Kita upload ke Google Drive Nah Yang terakhir Ada yang namanya End User Education Jadi End User Education ini adalah Satukan dari semuanya Dimana 6 elemen ini Sangat tentunya Mungkin dapat Guna dipastikan Keamanan Cyber Security Mengapa begitu Karena Pada abad 21 Berarti abad 21 ini Dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 Sampai Tanggal 31 Desember 2029 ya Nah Untuk itu Pada jaman Abad 2021 ini Ataupun pada abad ke-21 ini Di jaman yang serba canggih ini juga Resiko terkena Ancaman digital Terus meningkat gitu ya Jadi Jenis-jenisnya juga Makin banyak Ancamannya Dan Ancaman juga semakin beragam Makanya Untuk itu Dibutuhkan untuk teman-teman semuanya Beberapa elemen tersebut Untuk dapat mengamankan Berbagai resiko yang dapat terjadi Nah Karena Kenapa ya Karena Akibat kemajuan jaman Ataupun kemajuan teknologi Otomatis Sistem juga semakin berkembang Dimana ketika Sistem semakin berkembang Maka akan semakin besar juga Kemungkinan besar Sistem itu Untuk dapat diboboli Ibaratnya Kalau analoginya Kalau misalkan Ada Kemajuan jaman Orang-orang makin pintar Dibalik kembitan itu juga Ada juga Pasti orang-orang yang makin jahat juga Nah Untuk itu Next PPT Nah Dalam konsep Cyber security ini sendiri Mempunyai Tiga konsep penjelasan Yang pertama adalah Confidentiality Yaitu Sesuai namanya sendiri Yaitu Kelahsiaan Gimana upaya tersebut Untuk merahasiakan Sebuah informasi Dan juga data Agar tidak terjadi pencurian Maupun kebocoran data Terhadap orang lain Nah Pada dasarnya Biasanya Dalam pelaksanaan sendiri Confidentiality ini Dilakukan Rupa tindakan Untuk dapat mengatur Setiap data Dengan tujuan Yang saya tindukan tadi Yaitu untuk Menghindari adanya Pencurian data Ataupun Perbocoran data Terhadap orang lain Nah Untuk caranya sendiri Adalah Dengan memberikan Batas kebenaran akses Pada pihak yang tidak Memiliki kepentingan Misalkan nih Misalkan kita punya temen Entah itu dikatakan Punya temen tetap Ataupun temen yang Sekedar temen Masa kita Sebenarnya itu Memberikan Email Atau Kita juga harus Memberikan ruang Ataupun jarak Terhadap temen kita sendiri Apa sih Yang menjadi privasi kita Jadi kita Tidak boleh juga Serta mentah Untuk memberikan informasi pribadi Kepada orang lain Nah Misalnya juga Seperti Memberikan akses Database Penggajian Usahaan Ataupun pada mereka Yang hanya berada pada penggajian saja Nah Mereka juga Yang bukan termaku pada penggajian Biasanya Hanya mampu melihat Struktur perusahaan saja Nah Untuk itu Confidentiality ini Juga bisa dikerjakan dengan Two factor authentication Atau Two F Dengan menerapkan Ini juga Maka temen-temen semuanya Harus bisa melewati Dua tahap Autentifikasi gitu ya Yang pasti temen-temen semuanya Sudah pada tahu Ketika Mendaftarkan sesuatu Kemedia sosial Biasanya ada Yang namanya Autentifikasi gitu ya Autentifikasi diri Sebelum Bisa mengakses suatu data Nah Untuk tahap pertama Adalah dengan Mengisi password Secara tepat Biasanya Dan juga Tahap kedua tuh Biasanya adalah dengan Kode tertentu Yang dikirim ke Perangkat temen-temen semuanya Bisa berupa SMS ataupun Telefon Kemudian Dalam konsep Cyber Security yang kedua Itu Integrity Yaitu Artinya sendiri Yaitu integritas Dimana Integritas ini sendiri Memartikan bawa semua data Dan juga informasi Yang diberikan tetap konsisten Ataupun akurat Dan juga Terpercaya gitu ya Nah Jadi Apa ya Sebagai contoh Misalkan Temen-temen semuanya Mempunyai bisnis online Ataupun toko online E-commerce gitu ya Nah Maka Temen-temen semuanya juga Mewajibkan Memberikan informasi Produk secara jelas Dan harga yang Juga tepat Misalkan harganya Rp. 1.000, Rp. 2.000, Ataupun Rp. 3.000 Dan juga produknya Produk apa sih? Produk A, B, C, Ataupun D Nah Hal ini juga Nantinya Akan membuat Para calon pelanggan Percaya Akan integritas Dari toko Toko online Temen-temen semuanya gitu ya Nah Dalam kasus yang sama juga Biasanya Ada juga yang harus Bisa terus menjaga Data setiap pelanggan Dengan baik gitu ya Jadi ibaratnya Kenapa saya menyebutkan hal tersebut? Jadi Untuk pengguna e-commerce sendiri Kita juga harus mempunyai tanggung jawab Untuk mendapat Melindungi data-data Yang telah kita upload semuanya gitu ya Nah untuk itu Mungkin Dalam cara menghindari Adanya kebocoran data Yang dapat Merugikan Para pelanggan Yang Berbelanja ke Toko online kita gitu ya Nah Untuk itu Beberapa cara Yang bisa dilakukan untuk dapat Bisa menjaga integritas Adalah dengan Enkripsi Nah Bisa tanda tangan digital Ataupun sampai Certificate Authority Atau CA Nah Kemudian Temen-temen sendiri Mungkin Ada yang mungkin yang pernah tahu gitu ya Pernah denger Certificate Authority itu apa sih? Jadi Untuk penjelasannya sendiri Certificate Authority ini adalah Suatu certifikat Yang berfungsi Dalam menjaga verifikasi identitas Setiap penggunaan situs anda Itu atau temen-temen samanya Nah Kemudian ada yang ketiga Yaitu availability Dimana Artinya sendiri adalah Ketersediaan Dimana data dan informasi yang Temen-temen semua dapatkan Dapat Dan juga Sampai halangan Nah Sebagai komponen terakhir dalam Konsep Cyber Security Untuk itu Terdapat CIA Ataupun Contohnya Bisa kita sebutkan sebagai Penggunaan Mobile Banking Mungkin ya Pasti temen-temen semua juga Punya Mobile Banking Karena ya Udah Maju ya Jaman 2021 Ya pasti Yang sekarang Udah gak belajar Belanja online di Shopee Wikipedia Ataupun bukanlah Nah Maka pengguna Tersebut juga Temen-temen semuanya Tentu akan kecewa Bila aplikasi Mobile Bankingnya Ternyata down Sering juga Tiba-tiba Aplikasi tersebut Tiba-tiba tidak bisa digunakan Nah Hal ini juga Bisa dapat mempengaruhi Tingkat kepercayaan Pada bank yang terkait Nah Untuk itu Ehm 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 Nah Untuk itu Mungkin temen-temen semuanya Pernah gak sih Ada yang bertanya gitu ya Ehm Perlu gak sih Keamanan komputer Di kehidupan kita Yang emang Sekarang notabene Semua orang pasti tahu komputer Dan Pasti menggunakannya Apalagi sebagai kita Semuanya seorang mahasiswa gitu ya Nah Untuk itu Ehm Mengapa perlu keamanan Karena keamanan sendiri Jadi Kalo misalkan Kita bahas gitu ya Secara Mungkin ada banyak Ehm Fungsi Kenapa sih Digunain keamanan komputer gitu ya Nah Untuk itu Mungkin ada 3 fungsi sendiri Yang mungkin Secara umumnya gitu Kenapa sih Sistem keamanan ini Sangat wajibu wajibu Dapat digunakan Yang pertama itu Sebagai risiko perubahan finansial Gimana ketika perusahaan Mengganji seseorang Ataupun Biasanya perusahaan Kamer gitu ya Paling Penggajiannya sendiri Ataupun pembayarnya Biasanya kan Melalui media online Internet gitu ya Biasanya Hacker bisa Mengupload Ataupun Mengakses data-data pribadi Seperti keuangan Yang dapat merugikan Kita sendiri gitu ya Nah Untuk itu ada juga Seperti risiko Kerugian harga diri Jadi apa Biasanya Ya Yang kita ketahui Mungkin data pribadi kita Ataupun Pernah mungkin Dengar Data-data pribadi Dari orang-orang yang terkenal Seperti ya Jangan diam-diam baik Seperti ya Foto-foto Yang mungkin itu Dikatakan pribadi Bisa menyebar ke Halayat Internet luas Nah Untuk itu Ada cara kata ya Dikatakan Kulitnya meyakinkan Manajemen perusahaan Tentang sepentingnya keamanan Nah Dari kata-kata ini juga Menandakan Masih banyak Ampuni Yang tidak aware Tentang masalah keamanan sendiri Aku bilang Cantik Mungkin Pasti ada celah juga Pada Apa ini Kenapa penasar seperti Google Microsoft Yahoo Ataupun yang lainnya Nah Bisa Next Kak Ada yang cantik Untuk itu Mungkin Ada beberapa Istilah Cyber di Indonesia Yang diantaranya Yang pertama Ada Cyber Law Cyber Security Cyber Trend Ada Cyber Work Dan juga ada Cyber Time Nah untuk itu Balik lagi ke Cyber Law Yang pertama Yaitu Hukum Gimana Cyber Law ini sendiri Hukum yang digunakan Di dunia Cyber Ataupun Yang sering kita kenal juga Dengan dunia maya Yang pada umumnya Diasosiasikan Dengan internet Gimana Mungkin untuk saat ini ya Menurut Sepengetahuan saya Cyber Law ini Sangat-sangat-sangat Dibutuhkan Kenapa? Karena Pahitannya dengan upaya Pencegahan Hidap sidana Ataupun Penanganan Hidap sidana Untuk itu Cyber Law ini sendiri juga Akan menjadi dasar hukum Dalam proses penegakan hukum Terhadap Kejahatan-kejahatan Dengan sarana ekonomi Dan Kejahatan Apa ya Kejahatan Uang Dan juga Kejahatan Mungkin teman-teman Semuanya juga Pernah Tahu Ataupun Mungkin Teman-teman Pernah denger Copyright Ataupun Acipta Nah itu juga Masuk ke dalam Side Law Kemudian Yang kedua Ada juga seperti Remark Kemudian Yang ketiga ada Pencemaran nama baik Nah untuk Pencemaran nama baik Ini pasti Sering digunakan juga Hukum di Indonesia Maksudnya Maksudnya Namanya orang Pasti Gak ada yang tahu Kapan tersenungnya Kemudian Ada juga Yang namanya Head speech Dan ada juga yang namanya Mungkin Kita kenal gitu ya Hacking Virus Ataupun Ilegal access Nah Untuk itu Kemudian Ada penjelasan selanjutnya Yaitu tentang Cyber security Mungkin cyber security ini sendiri Sudah saya jelaskan di awal gitu ya Nah Kemudian selanjutnya Ada yang namanya Cyber crime Cyber crime juga Sudah saya jelaskan tadi Di sebelumnya Di mana Cyber crime ini sendiri Itu kejahatan Melalui jaringan internet Pada contohnya Ya Pernah muncul Beberapa kasus Cyber crime di Indonesia Seperti Apa ya Pencuriun Hard UPD Ataupun Hacking beberapa situs Seperti Dulu pernah Kalau gak salah Ada hacking situs Yang kalau misalnya Kalau gak salah Enggak dia masih muda Kayaknya sepantar sama kamu deh Ada juga yang digunakan Itu dapat menyadar Transmisi data Orang lain Kemudian Misalnya Email Instagram Facebook Dan juga dapat Memenapulasi data Dengan cara Menyiapkan Perintah yang Tidak dikendali Dalam programmer Ataupun program Lompokan kita Nah Untuk itu Ada yang selanjutnya Yang namanya Cyber war Nah Mungkin Cyber war ini Wah Teman-teman semuanya Pasti Wah New war nih Perang Ya bener Ini semuanya juga Resambutan dengan perang Tetapi perangnya juga Secara tidak langsung Dalam artian Tidak relive Tetapi secara Bagi online Nah Untuk Cyber war ini sendiri Biasanya terjadi Perang cyber antar negara Biasanya dilakukan secara sistematis dengan Bantuan para hacker handal Wah gila Keren banget sih kedengeran Cuman Ini juga dapat menghancurkan Beberapa aktivitas internet yang ada di dunia Kemudian Ada juga yang terakhir Namanya Cyber attack Untuk Cyber attack ini sendiri Secara sederhana Cyber attack Dapat diartikan sebagai Selangan dalam dunia Baik yang Apa ya Ditujukan untuk menyerang Ataupun bertahan Yang diharapkan Terjadi kerusakan Pada suatu objek Yang dituju Misalkan komputer Teman-teman semuanya Nah Biasanya Pada perusahaan Cyber attack ini dilakukan Pada sistem komputer Dan jaringan Sehingga Cyber attack ini Dikenal juga sebagai Computer network Network attack Ataupun CNA Nah Kemudian Dari Cyber attack ini sendiri juga Ada banyak Yang dilakukan para hacker Dalam melakukan cyber attack Biasanya Seperti antara lain Seperti yang contohnya Malware Jadi Malware ini Serangan ini dihadir dalam Perangkat lunak Dengan Ya Kadar bahaya Kemudian Serangan juga Bisa bahkan dengan cepat Menusak Apa saja Dalam sistem Komputer kita Kemudian Mungkin Teman-teman semuanya Yang sering Menggunakan Ataupun sering Bermain jam online Pasti sering juga Mengenal Data PC Nah Ini juga Termasuk dalam Cyber attack Dimana bentuk Serangannya sendiri Pola dasarnya Berhubungan dengan Aktivitas Pencurian data Misalnya nih Dengan Dengan Melakukan Pencerahan Password Dan juga Jutongnya Biasanya Kalau misalkan PC ini sendiri Disebabkan Melewati Link-link Yang mungkin Wah tidak tahu nih Ini bener-bener atau enggak Hal ini juga Merupakan jenis Hacker Yang melumpuhkan website Jadi Kalau misalkan Ada website Yang Kita katakan Ketika kita baca Bita Misalkan nih Ada website Hacker Sehingga Siapapun Tidakkan Bisa melakukan Akses ke website Untuk itu Serangan Hacker Dapat Mengunjungkan juga Hacker yang sendiri Dimana dia mendapatkan username Dan juga Kemudian Menusap situs Saya misalkan sendiri Nah Dengan adanya serangan disini Maka berbagai data Bisa dibuji oleh Hacker Untuk Untuk Sebuah Sistem Cyber Security Mempunyai Ukuran aman Dimana Ukuran sebuah Sistem aman ini Dapat diarahkan Ke beberapa parameter Yang akan disebutkan Oleh saya disini Yang pertama Sebuah sistem Dimana seorang Penyerang Intruder Harus mengorbankan Banyak waktu Tenaga Dan biaya besar Dalam rangka penyerangan Jadi Kalau ibarat kata Analoginya ini Kayak gini Kalau misalkan Kita ingin bagian sesuatu Pasti kita juga Harus melakukan Ataupun harus meruangkan Effort yang Lebih besar Ketika kita ingin Wah Kita pengen bisa ini nih Kita juga Buat melakukannya Itu sama aja Analoginya Kemudian yang kedua Risiko yang dikeluarkan penyerang Tidak sebanding Dengan hasil yang diperoleh Nah Ibaratnya Kalau misalkan alaminya Biarnya Dalam dunia Pelajar Atau berumahasiswa Ketika mau ujian Wah Aku belajar nih Siar malam Tapi kok Dapet Nilanya kecil Nah Itu sama hal ya Sama setiap hacker Jadi bisa untung-untungan Ketika kita udah belajar Bener-bener Sudah sedih Menyeknya Tapi juga Bisa saja Mungkin keamanannya Sangat cepat Dan hasil yang diperoleh Tidak sebanding dengan Apa yang telah kita usahakan Next Kadisi Nah Untuk penjelasan yang kedua Ini dikatakan Cybercrime Nah Next Kadisi Untuk Cybercrime sendiri Mempunyai pengertian Dimana suatu tindakan Ataupun kejadian Yang berkaitan dengan teknologi komputer Dimana hal tersebut Seseorang Mendapatkan keuntungan Dengan merugikan pihak lain Nah Dimana Kalau misalkan saya jelaskan Jadi Cybercrime ini Adalah Kejahatan Melalui jalingan internet Pada contohnya Ya Pernah muncul Beberapa Satu Cybercrime Seperti Ya Yang saya sebutkan tadi Muncur yang Kartu kredit Eking Beberapa situs gitu ya Kemudian Menyadap Transmisi data orang lain gitu ya Dan juga Misalnya email Kemudian Memanipulasi Data-data Yang mungkin dapat Merugikan korbannya sendiri Gak mau dia tinggalkan Next Kadisti Nah Untuk Cybercrime sendiri Sebenernya Mempunyai histori Ataupun Sejarah gitu ya Gimana Kejahatan ini Tidak Ya udah Itu biasa Kayaknya Tinggalin Yang gue nih Cari Indong Tepes Halo Kak Setelah Satu Satu Aja Sistemnya Oh Tertanya masih 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 Eh ini lagi 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 Ujang gede Jadi Singjalnya Kenapa Oke Oke, saya lanjutkan, untuk sejarahnya sendiri, kejahatan dunia maya ini dimulai sejak tahun 1988, yang pada masa itu disebut juga dengan sebutan cybertech. Berarti dari tahun 1988 sampai sekarang, wah namanya masih sama dong ya, cybertech gitu ya. Nah, untuk pelakunya sendiri, cybercrime, pada saat itu menciptakan horon virus untuk menyerang komputer yang mengakibatkan sekitar 10% komputer di dunia yang terkoneksi ke internet dapat mengalami mati total. Wah gila, ini mah bener-bener kejahatan dunia banget gitu ya. Bener-bener, wah kayaknya kalau misalkan kejahatan ini ada di zaman sekarang, mungkin anak-anak kuda langsung padang, wah kenapa sih internet nggak bisa digunain gitu ya? Kenapa Instagram nggak bisa digunain gitu? Kan nggak bisa upload foto-foto gitu ya. Nah, untuk itu lanjut, tadi sih. Kenapa terus biar bikin asur pasti ada yang ngoment? Nah, kemudian ada yang dikatakan dengan jenis-jenis cybercrime. Di antaranya mungkin ada beberapa macam juga banyak, dan mungkin saya akan menyebutkan beberapa saja. Di antaranya yang pertama, ada penjurian data, itu berupa misalkan contohnya sebagai penipuan online. Kemudian ada yang kedua, yaitu tentang akses ilegal nih. Biasanya membuka ataupun masuk ke akun orang lain tanpa izin. Ya, ini mah bisa digunain sama semua orang gitu ya, kalau misalkan ada niat. Kemudian ada juga yang ketiga, hacking dan cracking. Di mana hacking dan cracking ini sendiri digunakan ketika menerobos program komputer orang lain. Wah, ini udah pro sih, ini mah. Nggak semua orang bisa pertinya. Kemudian ada juga yang sekarang lagi hacking nih, ya mungkin teman-teman semuanya tahu. Ada yang namanya carding. Jadi penyalah gunakan kartu kredit. Biasanya kalau cardingannya sendiri, seringnya para mafia ataupun para kontelnya ya, biasanya berlangsung ataupun menggunakan akses tersebut ke kartu kredit orang-orang luar negeri. Malah saya juga pernah baca di trakur ataupun pernah baca berita di mana ada orang Indonesia yang melakukan carding ke beberapa orang di luar negeri. Malah sampai gimana ya, sampai orang tersebut sekali meng-input ataupun sekali menggunakan carding tersebut bisa sampai beli ratusan iPhone yang keluaran terbaru. Dan untungnya sampai mungkin apes kali ya, orang ini tuh jadi tantep sama Interpol. Jadi Interpol itu adalah badan keamanan internasional. Wah gila ya sih, itu mah udah hukum berat banget kayaknya. Ini nggak tahu juga ya. Nah kemudian ada yang namanya DPSI. Di mana DPSI ini sendiri yaitu kejahatan dengan mengubah halaman website orang lain. Kemudian yang terakhir ada yang meng-aware. Di mana hal ini adalah yang berhubungan dengan edisi. Lanjut kan disini. Kemudian ada beberapa tipe encemen cyber yang diantaranya yaitu V-SYNC yang mungkin teman-teman udah tahu. Di mana V-SYNC ini sebagai penyerangnya ataupun takersnya berusaha mencuri data sensitive for ban dengan cara menyamar sebagai institusi legal dan juga dapat menghubungi mereka melalui email, telepon, maupun pesan teks. Sebenarnya V-SYNC ini juga masih berhubungan ke carding gitu ya. Jadi berhubungannya dalam tata caranya sendiri, dalam porturnya. Di mana carding ini sendiri juga bisa berupa kayak misalkan nih, saya menyebutkan suatu bank gitu misalkan, bank BRI gitu ya, ataupun bank A gitu ya, gak usah nyebutin deh. Jadi bisa saja kan ketika kita menggunakan mbanking kan sering ada notifikasi gitu ya. Nah biasanya carding ini sendiri pinter banget, malah menyerupai banget juga pesannya seperti resmi dari bank tersebut. Mungkin saya denger-dengar juga hal tersebut juga tidak serta-merta bisa digunakan, ataupun bisa kejahatan tersebut bisa di atas dari orang lain. Ada beberapa alat juga yang mungkin dikatakan mahal sampai puluhan-puluhan juta untuk dapat melakukan kejahatan ini. Fishing, carding, ataupun fishing, ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian itu ada yang kedua yang namanya malware, di mana program maupun file yang dibuat untuk dapat meng-exploitasi ataupun menggulisah perangkat server dan juga maupun jaringan sendiri. Jadi, malware ini sendiri bisa berupa, misalkan nih, kita biasanya dalam laptopnya sendiri ataupun dalam HPnya, biasanya PDF itu kan berwarna merah, misalkan Microsoft Word berwarna biru, ataupun misalkan Microsoft Excel berwarna hijau. Nah, misalkan kita mendownload suatu file yang mungkin kita tidak tahu nih, itu file-nya aman ataupun enggak. Nah, biasanya kalau misalkan terjadi efek negatif dari malware, misalkan kita kenal malware nih. Nah, semua file yang asalnya warna merah, biru, berdasarkan enkripsi-nya masing-masing, semuanya juta saja berubah menjadi warna putih. Jadi, itu merupakan serangan malware. Dan enkripsi berat-belakangnya juga dapat berubah, misalkan-beratakan PDF, tiba-tiba namanya berubah jadi ABC, ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya ransomware, di mana tipe malware ini didesain untuk dapat menguji file ataupun perangkat teman-teman semuanya. Kemudian, biasanya juga meminta bayaran sejumlah uang sebagai tebusan. Wah, itu udah sangat-sangat menyebabkan sekali kalau misalkan kita terkena ransomware. Nah, kemudian juga yang terakhir yang namanya social engineering, di mana pelaku tersebut mengeksploitasi aspek psikologi ataupun psikis korban, dan juga dapat mendorongnya untuk dapat memberikan informasi personal maupun akses terhadap perangkatnya. Jadi, ibaratnya ini tuh kayak sugesti ke orangnya, biar orangnya bisa memberikan suatu informasi pribadi terhadap perangkat tersebut. Nah, next, kadisi. Oh, aduh loh, sekarang. Supply store ada, WA business, eh, man. Nah, waduh gitu, ada yang namanya gelosofi keamanan komputer, di mana filosofinya sendiri adalah ada yang dapat mengalami keamanan komputer. Benar, maka kita harus mengetahui karakteristik penggambung yang akan mendatangi sistem komputer kita. Kalau misalkan, kayak misalkan nih analoginya, misalkan kita mau mendownload aplikasi ataupun beberapa aplikasi di internet, yang pada dasarnya, berarti kita harus tahu dulu nih, internet itu kan luas, berarti kita pun dapat mengakses beberapa aplikasi ataupun informasi yang mungkin tidak kita harapkan. Nah, kita juga harus, apa ya, ibaratnya harus menjaga untuk mendapatkan pencegahan dari diri kita sendiri. Jadi, gimana caranya, seperti mungkin sebelum kita mendownload beberapa aplikasi, kita juga harus membackup beberapa file yang mungkin sangat penting dan yang akan kita gunakan untuk kedepannya. Nah, seperti itu. Kemudian, ada juga beberapa mekanisme keamanan yang dibagi menjadi tiga. Di antaranya yang pertama, yaitu prevention, yaitu adalah pencegahan. Kemudian yang kedua, detection, yang artinya adalah pendeteksian. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir, recovery, yang berarti adalah pengelihatan. Next, kadis-kadis. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya mungkin ternyata di dunia ini juga, ternyata cyber security ini juga saling bersaing antara satu negara dengan negara yang lainnya. Di antaranya, mungkin saya dapat menyebutkan dua, negara besar yang mungkin terbaik dalam dunia kegangan komputer, gitu ya. Di antaranya, ya, pemerintah Amerika Serikat, ataupun yang kedua, yaitu negara besar sendiri. Gimana negara Amerika Serikat ini sendiri, wah, pasti negara adidaya sih yang menguatai dunia, ya. Ibaratnya, negara Amerika Serikat ini sendiri kan sering disebut negara pemansam, ya. Nah, negara pemansam ini sendiri juga cukup sukses dalam mengatasi kejahatan cyber. Dan juga dapat melindungi perangkat kerja yang sensitif dari ancaman cyber yang ada di dunia ini. Kalau misalkan berdasarkan sumber jurnalisat yang saya baca, sekitar 58% dari organisasi keamanan digital di dunia ini berada di negara ini. Gila nggak sih, itu negara ya benar-benar penguas dunia besar, gitu ya. Nah, begitu. Jadi, dalam dunia cyber ini, pemerintahan Amerika Serikat juga terus berupaya untuk meyakinkan transparansi, produktivitas, dan juga perkembangan yang berkenaan dengan keamanan data. Nah, untuk itu, selain itu juga, pemerintah Amerika juga sering bekerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk dapat menciptakan sata kelola internet di dunia. Kemudian, ada juga negara Rusia, nih. Jadi, negara Rusia ini kan sebagai salah satu negara yang paling kuat, tetapi yang kuat, sama hal yang setelah Amerika. Nah, untuk itu, Rusia ini sendiri memang tidak dapat dirabut lagi, gitu ya. Termasuk dalam dunia cyber security. Bahkan negara ini sendiri, kalau saya baca, saya mengetahuan saya, memiliki sekitar lembaga khusus pertahanan cyber security yang sering ditutupi sebagai Rusia Cyber Force, gitu ya. Nah, dan juga setidaknya ada sekitar 7.300 pekar internet, kalau tidak salah. Dan computer telah dibutuhkan untuk dapat memperkuat kemampuan keamanan negeri melalui uang yang tersebut. Jadi, dua negara ini benar-benar bersaing tetap dalam dunia cyber security. Dimana semua negara yang juga pasti belajar ke negara tersebut. Terusnya negara yang berkembang. Next, ya. Komen, ah. Azik, itu aja. Nah, kemudian, mungkin adanya sih manfaat dari cyber security? Nah, tentu banyak sekali, gitu ya. Yang diantaranya, yang pertama, yaitu dapat melindungi data-data sensitif. Kemudian yang kedua, dapat menjaga produktivitas kita sendiri. Kenapa dapat menjaga produktivitas? Dikarenakan ketika data kita terakses ataupun data kita terhack oleh orang jahat, maka keproduktivitas kita sendiri juga pasti akan terganggu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, waktu pemulihan juga yang lebih singkat. Kemudian yang terakhir adalah membangun kepercayaan customer. Khususnya dalam perusahaan-perusahaan seperti, ya, company ataupun e-commerce, ya. Next, Kak Disti. Sebelumnya, sebelum puis, mungkin teman-teman semuanya ataupun Kak Disti sendiri, pernah nggak sih Kak Disti nanya gitu ya, cyber security ini lebih pintar nggak sih dari komputer? Mungkin Kak Disti tahu nggak? Pernah beli satu, itu aja lah. Cyber security lebih pintar dari... Ya, dari komputer. Gimana coba? Cet aku juga yang kebunan emang ini. Pertanyaan gitu ya. Waktu pernah kayak, lah bertanya nih kayak, kan aku ngebahas cyber security nih. Berarti, kan ada komputer. Komputer itu kan dilindungi oleh cyber security. Yang berarti, pernah nggak sih mikir kayak, cyber security lebih pintar dari komputer nggak sih? Pernah nggak kira-kira gitu? Pernah sih Kak, jenis kalau cyber security itu, kalau udah aku ya, kalau udah aku, cyber security itu kan, kita ya, manusia-mahal dari brandware-nya, mungkin mau pakai komputer itu. Mungkin, iya sih, bisa di luar biasa. Luar biasa dari komputernya sendiri. Sob, Sina. Oke, saya lengkap ya. Jadi, sebenarnya gitu ya, masalah ini tuh, tidak saling berhubungan, karena cyber security ini juga, tidak melampaui komputer. Jadi, gimana, saya ingatkan, melainkan bahwa, komputer juga, melampaui laptop, ataupun desktop. Laptopnya sendiri. Nah, begitu, banyak juga perangkat-perangkat elektronik komputer, dari ponsel, dari Dimares. Dimares? Sina. 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 Tangan, seperti itu. Sina. Sina. Apa, apa, atau bisa terbangun biruang? Gak, gak main. Kayak, kamu ini liru, tanya-tanya lagi. nanti yang kena karmanya aku pernah menyuntai dua orang sekaligus explores... terus... sekarang tidak ada yang bisa terpun oh, di Allah nanti ya Allah nanti nanti kekakye, ya Allah bisa, ya Allah nanti kekakye ah, semua, nanti kekakye aku juga ternyata iya, iya, aku maaf, bapak ya enggak ada saya tidak baper Saya tidak baper Saya tidak baperan Cidaya mengucapkan Ya aku nyaman Saya Ya aku nyaman Halo kak, apakah suara saya terdengar jelas? Suara kak itu tidak masuk ya? Nah kak tanya Ah, tidak masuk kak Mungkin bisa reju Apa di pengaturan salam itu? Ada bintik-bintik Di layar aku ada bintik-bintik putih Titik putih Di layar aku ada Cahaya mudah Lampu-lampu Karena kanol yang ditolak Kanolnya itu adalah Bukan 2,5 Tapi kanolnya ini adalah kurang 0 Maksudnya Ternyata kanol yang Menipotek ya Sehatan Eh, sorry Aku tidak Terima kasih Biarang makeup, sekali pakai filter, makeup, makeup, asap keucin Apa? Asap apa? Asap apa? Hah? Asap apa? Kayak bencong eh Si Apisah, si Apisah ngayon Ayang, ayang saya bilang sudah tau soal amin Masa memang bener ya Mereka memang bener ya Hmm? Dia FB itu Yang mana? Gadi ya Yang mana? Gadi ya Tunggu Oh, buka Tunggu, Tunggu, Pak Endro Suaranya Hina Lepas Oke, masuk kak. Sorry ya, ini ada gangguan sinyal, hujan gede banget disini. Tadi tuh kita ngebahas apa sih, yang ini ya, cyber security itu lebih pinter gak sih dari komputernya? Iya, bener banget kak. Nah, untuk itu sebenernya cyber security ini sendiri tidak lebih pinter dari komputer. Karena ya, mereka sesuatu yang tidak saling berhubungan sama lain. Seperti yang saya contohkan tadi, kebajuan zaman juga kita dapat memperoleh banyak informasi dari banyak perangkat elektronik. Seperti komputer, ataupun dari ponsel, dan juga PDI untuk dapat mengakses video game, ataupun sistem navigatif. Sementara itu, biasanya komputer juga menyediakan berbagai fitur untuk dapat meningkatkan fungsionalitas. Dan juga, mereka juga dapat memperkenalkan risiko baru apa sih yang akan terjadi itu ya, dalam dunia kamar tersebut. Nah, mungkin penyerang juga mungkin dapat mengambil keuntungan dari kemajuan teknologi. Untuk dapat menargetkan perangkat mana sih yang dapat ditargetkan, yang bisa dianggap aman ataupun enggak ya. Nah, untuk itu tidak hanya pergiatan yang juga bisa melakukan ataupun menimbulkan implikasi, ataupun informasi teman-teman semuanya nih, bisa mereka akses. Dan juga ya konsekuensinya, semua informasi kita pasti bakal aksesnya bocor. Bocor, itu orang yang tidak pergiatan. Nah, mungkin Kak Adisti pernah bertanya-tanya lagi enggak sih? Apa aja sih jenis, walaupun Kak Adisti mungkin tahu gitu ya. Apa aja sih jenis elektronik yang rentang akan sahaja kejahatan cyber? Mungkin Kak Adisti bisa jawab. Jenis yang lantan dengan kejahatan cyber ya, Kak? Bahannya sih seharusnya termasuk ketika kita open PC kayak gini ya. Dan ada di laptop mungkin. Apalagi ketika terhubung di jaringan internet. Nah, kemudian tentu saja dengan internet berarti IOT ini. Kemudian, ya itu IOT. Tentang IOT pasti lebih hentan gitu, Kak. Bener gak sih? Iya, bener banget itu. Bener banget. Karena gimana ya, kalau menurut pengetahuan saya sendiri ya, kita dalam webinar ini berarti siarikit ya. Mungkin ada orang ya, teman-teman semuanya mungkin ada yang lebih tahu dari saya ataupun dari Kak Adisti sendiri ya. Nah, pada dasarnya setiap bagian dari perangkat elektronik ini sendiri, bisa menggunakan beberapa jenis komponen, komputer. Ya, dimana komponen-komponen tersebut tentan terhadap yang namanya ketidaksempurnaan. Kalau misalkan kita nih sering mengundungin sama adama, wah gak ada yang sempurna hidup ini selain kita Tuhan. Ya, sama aja kalau misalkan kita hubungi sama perangkat komputer juga gitu ya. Sekintar-kintarnya orang, pasti membutuhi kelemahan juga. Nah, dimana resiko ini juga dapat meningkat kita perangkat tersebut, apa yang tadi Kak Adisti sebut gitu ya. Ketika perangkat tersebut terpubuh ke internet, berbagai kemungkinan bisa terjadi gitu ya. Bisa aja nih-hack, ataupun bisa aja masuk virus. Malware, ransomware, ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, dalam aspeknya sendiri sebenernya ya, luar koneksi bisa saja mengekstrak informasi dari perangkat-perangkat luar ke perangkat kita yang mungkin itu dikatakan birut. Nah, untuk itu penting sekali untuk teman-teman semuanya untuk dapat menjaga perangkat pertainan bawa teman-teman semuanya untuk dapat melindungi mesin ataupun informasi yang ada di dalamnya agar tidak bocor gitu ya. Karena kalau misalkan benar bocor, ya itu masalah pribadi kesempatu orang lain, ya mungkin bakalan jadi masalah yang sangat besar gitu ya. Nah, begitu biasanya juga semua perangkat elektronik ataupun beberapa jenis komponen pasti dapat perentang akan resiko kejahatan. Dimana resiko ini juga bisa meningkat jika perangkat tersebut terhubung ke internet. Gimana kalau misalkan internet sendiri, ini kan koneksi mirkabel, mirkabel itu apa ya, wireless ya. kalau misalkan internet semuanya. Nah, wireless sendiri pastinya juga rentan terhadap penyerangan ataupun akses, memperoleh akses ke perangkat teman-teman semuanya gitu ya. Nah, mungkin itu ya yang tadi saya tanyakan. Mungkin Kak Disti ada pertanyaan gak sih? Misalkan kayak apa gitu. Kata bukan, saya mau nanya lagi nih Kak Disti. Gimana nih? Kalau misalkan, saya nanya apa ya? Tahu, saya mikir dulu nih. Oh iya? Bagaimana sih kita agar dapat melindungi data pribadinya sendiri gitu? Gimana caranya? Kalau Kak Disti sendiri, cara melindungi data pribadinya secara? Kalau menurut aku sendiri, cara melindungi data pribadinya aku, yang pertama itu jangan lupa backup file-file yang penting-penting itu ke cloud atau mungkin ke Google Drive. Kemudian jangan lupa untuk, mungkin kita semua pasti pakai yang namanya sosmed. Ada Instagram, ada Twitter dan lain sebagainya. Itu kan pasti berpassword. Ada ID dan juga password. Nah, itu untuk melindungi password itu sendiri. Mungkin bisa pakai sistem autentifikasi dua faktor yang tadi Kak Arma sebutkan. Itu untuk melindungi data juga. Terus kemudian, lebih over lagi soal, misalnya kita ditanya data pribadi apalagi kalau misalnya ditanya KTP. Entah itu, orang awam ataupun orang yang kita kenal sendiri ya harus berhati-hati. Entah itu nanti, entah yang ditanya KTP atau nomor handphone. Itu kan sama-sama data pribadi yang dua-duanya tuh bisa di-break, bisa di-quad gitu. Apa aja sih isinya data pribadi kita gitu. Nah ya, itu bener-bener banget bagus tadi. Nah, terus aku menanya lagi nih. Kak, di sini pernah nggak sih kayak perangkatnya kayak laptop, komputer, ataupun HP, atau serang virus gitu Kak? Virus software, ataupun yang lainnya gitu. Pernah nggak? Ah, itu pernah Kak. Sebelumnya aku pernah kan di kirimin file sama temen aku di line. Itu, itu meskipun line ya. Orangnya terpercaya juga, temen aku sendiri. Itu pas waktu aku buka halnya, ternyata dalam file-nya itu ada Trojan virus. Wah, itu... Tapi karena di... Ternyata aku udah ada Windows Defender, sebenarnya nggak bagus sih. Cuman Windows Defender doang harus ada satu antifirus lagi. Biasanya gitu. Kalau dari salahnya. Nah, tapi karena udah dideteksi sama Windows Defender-nya itu sendiri, pas sebelum aku buka file-nya itu udah ada Trojan gitu dalamnya. Jadi udah diperingatin, terus langsung hapus. Udah itu file-nya gitu. Hampir sih, hampir tuh. Gila itu. Kalau misalkan kena ya. Wah, udah end ya semuanya saya. Nah, kalau misalkan saya sendiri mungkin bisa cerita gitu ya. Saya juga beberapa bulan kebelakang, kebetulan type of saya tuh kena virus ransomware. Dimana ketika saya mendownload satu aplikasi,